Halo semuanya, kembali lagi di Fast Channel Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mereset tripmeter dan full consumption average dari Yamaha Aerox Banyak yang masih belum tahu ya para pengguna Aerox bagaimana cara meresetnya Sekarang kita nyalakan kontaknya Nah kita lihat di bagian MID dari speedometernya Di sini terdapat tripmeter Kemudian ada full consumption secara real time Kita fokusin dulu Ada average full consumption Baterai Dan odometer Nah sekarang kita akan coba reset ya Dengan cara menahan tombol select secara 2 detik Kita tahan Nah sudah ter-reset Gampang sekali ya Hanya menahan tombol select MID Maka tripmeter akan ter-reset Sekarang kita berubah atau kita ganti ke average full consumption Caranya sama seperti tadi Cukup menahan tombol select MID akan merubah atau mereset menjadi ke 0 Kita tahan Nah sudah berubah ya Menjadi tidak ada angkanya Atau ter-reset kembali ke 0 Jadi seperti itu ya mudah sekali ya Cara meresetnya Kita lihat kembali Di sini 0 dan di sini juga 0 Nah jadi seperti itu Cara mereset tripmeter dan average full consumption Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini berguna bagi kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya